Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara di jalur Gaza pada Rabu, 16 Juni 2021 pagi ini. Serangan ini merupakan tanggapan atas peluncuran balon berisi bahan bakar dari wilayah Gaza. Dalam pernyataannya, militer Israel siap untuk skenario pertempuran baru dengan Hamas. Sebuah pesawat tempur Israel melakukan penyerangan ke sebuah kem pelatihan Palestina di jalur Gaza. Serangan udara di Gaza terjadi setelah warga Palestina di daerah terkepung mengirim balon pembakar ke Israel Selatan. Serangan udara ini langsung merusak gencatan senjata yang disepakati untuk mengakhiri 11 hari konflik pada bulan lalu. Dikutip dari Al Jazeera, militer Israel mengaku siap untuk semua skenario termasuk pertempuran baru dalam menghadapi aksi teroris selanjutan yang berasal dari Gaza. Diketahui militer Israel menyerang kompleks bersenjata Hamas di jalur Gaza pada Rabu, 16 Juni 2021 dini hari waktu setempat. Serangan itu merupakan tanggapan terhadap peluncuran balon dari Gaza yang telah menyebabkan sekitar 20 kebakaran di lapangan terbuka di komunitas dekat perbatasan. Namun hingga berita ini ditayangkan belum diketahui apakah ada korban akibat pemboman tersebut. Sementara sumber-sumber Palestina mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa serangan itu menargetkan setidaknya satu situs di timur kota selatan Kan Yunus. Serangan udara itu menandai kejolak besar pertama antara Israel dan Gaza sejak gencatan senjata pada 21 Mei 2021 mengakhiri serangan 11 hari Israel di wilayah itu. Serangan tersebut menewaskan 256 warga Palestina termasuk 66 anak-anak. Sebanyak 12 orang Israel juga tewas oleh roket yang ditembakkan dari daerah kantong itu. Selain itu serangan udara itu merupakan yang pertama sejak Naftali Bennett terpilih sebagai Perdana Menteri Israel menggantikan Netanyahu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!